Oke Pak, kembali lagi bersama saya, dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video percobaan ketika heatsink tembaga ya, ini dari laptop juga, menggunakan liquid metal dari Thermal Geek Grizzly cuman ya nggak cuma dari Thermal Geek Grizzly aja, kalau misalnya dari yang lain ada, ya bisa aja gitu ya disini kita akan mencoba untuk mengaplikasikannya ke heatsink ini ya dan mungkin disini saya akan tunggu dalam waktu seminggu mungkin ya dan lihat perubahannya apa aja yang terjadi gitu ya terhadap heatsink si tembaga ini ya dan kalau misalnya aman dan nggak ada apa-apa, mungkin kalau misalnya tembaga sih sebenarnya udah pasti aman ya cuman nanti kita akan lihat deh hasilnya kayak gimana untuk heatsinknya nih ya disini ya kayak begini ya awalnya gitu kan ini tidak ada bekas-bekas yang aneh-aneh gitu ya kalau misalnya kalian lihat misalnya nih, nggak ada bekas yang aneh-aneh dan disini kita akan langsung saja mencoba untuk mengaplikasikan si liquid metalnya ke heatsink tembadanya ya tapi disini saya mengaplikasikan menggunakan tangan aja karena kemarin juga udah nyobain perekat tembad susah gitu ya, jujur disini kita akan langsung saja suntikan ya kebanyakan kebanyakan pak oke pak jadi ceritanya disini kita sudah menunggu untuk heatsink ini tembaga ini yang chopper ini selama seminggu ya jadi seminggu untuk yang PS3 itu yang video sebelumnya mungkin itu saya menunggu sekitar 8 hari ya dan nggak ada hasilnya sih nggak ada kenapa-napa gitu dan disini kita akan coba bersihkan ya untuk ininya mungkin apakah ada bekas atau enggaknya untuk di heatsink PS3 aman ya PS3 fat kita akan bersihkan dan kalau misalnya kalian bisa lihat disini sih ya nih di heatsink tembaga ini ya kan jadi ada semacam yang nggak bisa hilang ya kan tuh jadi ada yang putih ini nih nih yang putih ini jadi yang putih ini nggak hilang gitu ya jadi ini kayaknya nempel gitu ya dan tembaganya dari warna tembaga gitu jadi dari warna bronze jadi agak putih-putih gitu mungkin karena bereaksi juga ya dengan galium dan ya itulah hasilnya ya untuk yang heatsink tembaga tuh kalian bisa lihat juga disitu putih ya jadi putihnya ini ketika dibersihkan jadi putih ya dan untuk yang ininya untuk disini nggak ngaruh ya yang tadi disini nggak ada bekasnya cuman untuk yang di choppernya ini jadi ada bekasnya jadi putih kayak gitu ya dan sebenernya sih ini kalau misalnya dilihat ya coba disini juga tembaganya masih keras dan ya mungkin nggak bereaksi cuman bereaksinya cuman warnanya doang atau mungkin cuman ada kayak putihnya doang nggak sampai jadi rapuh gitu tembaganya atau mungkin jadi rusak dan berarti untuk liquid metal disimpan di tembaga atau menggunakan heatsink tembaga berarti aman ya aman terkendali lah ya insya Allah kayaknya tapi cuman ada warnanya doang sih warna putihnya doang atau mungkin kalau misalnya kalian lihat kayak ada hitam gitu sih tuh jadi kayak gitu warnanya ya dan ya kayaknya aman-aman aja sih ya mungkin nanti saya akan coba juga di laptop saya nyobain gitu dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk videonya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa nama saya Kedito Rupi Kasiat dan thanks for watching bye-bye sub indo by broth3rmax